Salam Rahayu, dengan Dewi Sundari disini Video kali ini khusus diperuntukkan bagi anda yang watonnya selosowagi Karena memang kita akan membahas utara peruntungan lahir dan watak waton ini secara umum Kita mulai dari jumlah netunya dulu Baru setelah itu kita bahas watak secara umum Pekerjaan apa yang cocok untuk anda dan peruntungan jodohnya bagaimana Jumlah netuannya ada 7 Jumlah ini terdiri dari hari selasa yang berangka 3 ditambah dengan pasaran wagi yang angkanya 4 Mereka yang telahir pada selosowagi menurut pimpun jawa merupakan orang-orang yang tergolong sabar Mudah mengalah, mampu melindungi, mengayomi, serta mengasuh sesamanya Umumnya pula, waton ini dimiliki oleh orang-orang dengan keperibadian yang setia, penurut, pemaaf, sederhana, dan tidak segan memberikan pertolongan pada siapapun yang membutuhkan Jiwanya besar, serta tidak mudah tersinggung Bila waton selosowagi ini adalah waton anda Maka besar kemungkinan anda termasuk kategori orang yang berhati mulia dan tidak suka mengujinkan keperibadian orang lain Tetapi banyak juga pemilik waton ini yang cenderung lemah dalam berpikir Tidak menonjol kalau dinilai dari sisi akademis Demikian juga dalam hal bermasyarakat atau berorganisasi Lebih cocok menjadi petugas lapangan dibandingkan menjadi pengurus Kebiasaan mereka untuk mencurigai orang lain kadang membuat hati mereka kaku dan sulit diajak bercanda Kadang juga gelap pikiran dan menjadi korban fitnah maupun cacimaki dari orang-orang Ditambah lagi, waton ini juga banyak dimiliki oleh orang yang tidak begitu bisa menjaga kebersihan Soal pekerjaan, pekerjaan yang paling cocok untuk petang selosowagi adalah pekerjaan yang bersifat rutin dan bergaji tetap Contohnya menjadi pegawai negeri, polisi, tentara, karyawan swasta Atau bertani juga cocok Anda yang memiliki waton ini biasanya mampu mengerjakan tugas dengan baik sesuai perintah Serta sabar dalam bekerja dan tidak pantang menyerah ketika dihadapkan pada pekerjaan Kaitannya dengan peruntungan ke segi, karena waton ini memang terbilang berneptu kecil Maka masyarakat jawa sejak dulu meyakini bahwa kelahirannya tidak akan membawa banyak peruntungan baik bagi keluarga Dari segi ekonomi Tetapi justru karena itulah, waton ini banyak dimiliki oleh orang yang terbiasa hidup sederhana dan prihatin Sehingga bisa tumbuh menjadi pribadi yang cenderung penurut, waspada, dan berjiwa besar Lalu, bagaimana dengan peruntungan jodohnya? Jodoh yang paling cocok untuk waton selasa wagi adalah mereka yang naptunya bingung bah 7, 12, atau 17 Misalnya, sesama selosaw wagi, selosaw paeng, senen keliwon, minggu pon, rebu lagi, kamis wagi, kamis paeng, dan sebetul keliwon Dengan waton- waton tersebut sebagai pasangan, hidup mereka akan saling melengkapi Rumah tangganya bahagia dan rezekinya baik, serta diberikan kesehatan juga Kurang lebih demikianlah, peruntungan waton selasa wagi menurut kehidupan kejawen Semoga memberikan awasan bagi anda dan salam rahayu Terima kasih telah menonton!